Untuk mengetahui lebih jauh makna yang terkandung dalam uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia, kita saksikan bersama penayangan video berikut. Usia 75 tahun kemerdekaan bagi negara kesatuan Republik Indonesia memiliki makna yang sangat dalam. Di usia kemerdekaan yang terbilang matang, membuat Indonesia banyak belajar tentang semangat juan dari para pendahulunya. Namun, bukan hanya kematangan usia kemerdekaan saja yang membuat Indonesia seperti saat ini. Kesungguhan untuk terus bersinergi dan budaya gotong royong yang dilandasi keinginan luhur dengan semangat kemerdekaan, seolah menjadi anugerah tersendiri untuk terus melangkah maju. Sebagai wujud syukur atas anugerah kemerdekaan, sekaligus memperingati KUN RI ke-75, pemerintah bersama Bank Indonesia meluncurkan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia dengan nominal Rp75.000. Sebagai wujud syukur atas anugerah kemerdekaan itu, dan atas pencapaian hasil-hasil pembangunan yang begitu banyaknya selama 75 tahun kemerdekaan Indonesia pemerintah dan Bank Indonesia mempersembahkan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia dalam bentuk uang peringatan kemerdekaan tersebut sekaligus sebagai tekak dan optimisme Indonesia menyosong masa depan yang gemilang, menuju Indonesia maju dengan kemerdekaan dan sumber daya manusia unggul. Semoga Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa, selalu memberkai bangsa dan negara Indonesia. Uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia ini memiliki ornamen tersendiri. Pada bagian depan, diwarnai oleh gambaran peristiwa proklamasi kemerdekaan tahun 1945 serta hasil capaian Indonesia khususnya bidang infrastruktur yakni Jembatan Yuteva Papua, MRT Jakarta, dan Tol Transjawa. Sementara itu pada bagian belakang, uang rupiah edisi khusus ini menggambarkan kemerdekaan di Indonesia dengan visual para penerus bangsa yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah dan tanggap akan kemajuan teknologi digital. Ada pun tokoh yang dimunculkan pada uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatar. Pemilihan kedua tokoh ini tak lain sebagai bentuk penghargaan atas segala jasa dan pengorbanannya di masa lampau dalam membawa Indonesia pada masa kemerdekaan. Tahun ini Indonesia memperingati 75 tahun kemerdekaan sebuah perjalanan yang panjang dari ide kebangsaan Indonesia. Pada peringatan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia pemerintah bersama Bank Indonesia menerbihkan uang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Sebuah peringatan yang diabadikan dalam sebuah uang kertas yang menggambarkan keragaman Indonesia, persatuan Republik Indonesia dan sekaligus juga pencapaian selama 75 tahun kita menjaga kemerdekaan. Kita bangga terhadap capaian ini dan kita terus akan berdekat menjalankan upaya mencapai cita-cita Republik Indonesia merilis uang rupiah edisi khusus memang kerap dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka menandai suatu era baru. Sebelumnya, pemerintah dan Bank Indonesia juga pernah meluncurkan uang rupiah edisi khusus dalam bentuk uang logam maupun kertas. Uang rupiah edisi khusus tersebut yaitu edisi 25 tahun kemerdekaan RI, edisi Perjuangan Angkatan 45, edisi Save the Children, edisi Cagar Alam 1974, edisi Cagar Alam 1987, edisi 40 tahun kemerdekaan RI, edisi Proklamator 100 tahun Bung Karno dan Bung Hatta, serta edisi Children of the World. Dan kini, uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia diluncurkan. Melalui uang peringatan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang diterjikan Bank Indonesia ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih mencintai rupiah. Sebagai mata uang, sekaligus salah satu simbol yang dapat negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin, demikian telah kita saksikan bersama tayangan video makna yang terkandung di dalam uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia. Dan pada kesempatan yang baik ini, berkenankan kami menyapa Ketua Komisi Judisial Republik Indonesia Bapak Jaya Ahmad Jayus, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Bapak Pratikno, Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto, Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Juliari Peter Batubara. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak Wiranto, Anggota 2 BBK Republik Indonesia, Bapak Pius Lustri Lanang, Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Laiskodan. Bapak Ibu Hadirin, Yang kami muliakan, Udara kemerdekaan yang kita hirup selama 75 tahun Indonesia merdeka tidak lepas dari peran penting dua tokoh proklamator bangsa. Untuk berterima kasih dan mengenang jasa kedua tokoh bangsa di momen yang bersejarah ini akan dilakukan penyerahan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia kepada keluarga proklamator. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita saat ini, Bapak Guntur Soekarno dan Ibu Mutiahata selaku perwakilan keluarga proklamator Republik Indonesia yang akan menerima uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia secara simbolis dari Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dan penyerahan simbolis ini akan diakhiri dengan foto bersama secara virtual. Kepada Bapak Peri Warjo, Ibu Sri Mulyani, Bapak Guntur Soekarno dan Ibu Mutiahata, kami silakan. Sebagai wujud syukur dan penghormatan kepada proklamator almarhum Bapak Insinyur Soekarno, kami menyerahkan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia kepada keluarga Almarhum Bapak Insinyur Soekarno. saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalasku di baik semuanya. Sebagai wujud syukur dan penghormatan kepada proklamator kita, Dr. Andes Muhammad Hatta, kami akan menyerahkan uang peringatan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia kepada keluarga almarhum Dr. Andes Muhammad Hatta. saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih atas penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia kepada ayah kami, proklamator Dr. Andes Muhammad Hatta. Tergahayu Republik Indonesia Terima kasih. Kami mohon kesediaan Bapak Peri Warjio, Ibu Sri Mulyani, Bapak Guntur Soekarno, dan Ibu Mutia Hatta untuk berfoto bersama dan kami mohon Bapak dan Ibu dapat melihat ke arah kamera masing-masing. Ya, kita hitung. Satu, dua, tiga sekali lagi Bapak. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, demikian tadi telah kita saksikan bersama penyerahan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia. Semoga penyerahan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia tahun ini akan selalu mengingatkan kita untuk menjaga kedaulatan bangsa dengan cara yang paling sederhana yaitu mencintai rupiah yang menggambarkan identitas bangsa yang menjadi kebanggaan kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati telah tiba saatnya di penghujung acara siang ini. Namun sebelum kami menutup seluruh rangkaian acara marilah kita memanjatkan doa bersama-sama dengan berharap agar peresmian uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia membawa kebaikan, keberkahan, manfaat untuk seluruh elemen bangsa. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar MA PhD untuk memimpin pembacaan doa ini langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Kepada Bapak Nasaruddin Umar kami silakan. Masjid Istiqlalnya sudah direnok. Bagus banget. Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Puji syukur kami panjatkan kehadirat Karena pada hari yang sangat bersejarah kini Tadi bagi kami telah memperingati detik-detik proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 Dan saat ini Tepat pada saat Salat Tuhur Buduk berbunyi Kami juga Pemerintah Republik Indonesia Meloncing peresmian Peluncuran uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia Ya Allah, Ya Tuhan kami Puji syukur tak terhingga kami panjatkan kehadirat Karena loncing ini adalah wujud daripada Kebanggaan kami sebagai warga bangsa Indonesia Mata uang rupiah bagi kami adalah lambang kepribadian Lambang martabat bangsa kami Dan sekaligus juga lambang kebanggaan kami Oleh karena itu Di samping kami bangga dengan angka-angka kuantitatif mata uang ini Tentu juga kami akan lebih bersyukur Tentu juga memberkahi Di balik angka-angka ini Inilah yang kami sangat butuhkan kepada mu ya Allah Kiranya bangsa kami ke depan Insya Allah memiliki kekuatan dan kemampuan kompetitif Dengan bangsa-bangsa lain Sungguh kami sangat yakin bahwa Dengan pertolonganmu maka bangsa Indonesia Akan berhasil melewati masa-masa sulitnya Dan insya Allah akan menemukan kembali jati dirinya Dalam waktu yang tidak lama lagi Ya Allah ya Tuhan kami Pada akhirnya kami pasrahkan semuanya kepada mu Engkau lah yang maha menentukan Dan engkau juga maha memahami Inilah suara-suara hati Yang sangat dalam dari sebagai warga bangsa Indonesia ini Memohon hanya kepada mu ya Allah Ya Tuhan kami Selamatkanlah bangsa kami Dan berkahi lah bangsa kami Allah matakabal du'a'ana ya Allah Rabbana atina fit dunia hasana Wabil akhirat ya sanaqina adaban nar Walhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih Amin ya robbal alamin Bapak Ibu yang kami hormati Perlu kami sampaikan Bagi masyarakat yang ingin memiliki Uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia Dapat menukar uang tunai sebesar 75 ribu rupiah Dengan cara melakukan pemesanan Dan pemilihan lokasi penukaran Melalui aplikasi Pintar Dan dimulai pada hari ini 17 Agustus 2020 Pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat Dan dengan demikian Maka berakhirlah seluruh rangkaian acara peresmian Pengeluaran uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia Sebagai tekad dan optimisme Indonesia Menyongsong masa depan gemilang Menuju Indonesia maju Terima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio Dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati Serta hadirin seluruh tamu undangan Yang berkenan mengeluangkan waktunya Mengikuti seluruh rangkaian acara Ijinkan kami undur diri Sampai berjumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa di lain kesempatan